Intro Pengakuan seorang kader PKS Testimoni ini ditulis oleh seorang mantan kader PKS dari UI bernama Arbania Viteriani sebagai note pribadi di Facebook Pertama-tama, saya menuliskan pengalaman saya ini tidak untuk menjatuhkan atau menjelek-njelekkan salah satu parti besar di Indonesia Saya hanya ingin berbagi pengalaman untuk menjadi bahan renungan para pembaca agar dapat lebih mengenal PKS dari dalam Tulisan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengenal PKS secara objektif Agar rakyat Indonesia mengetahui apakah PKS benar-benar mengusung kepentingan rakyat Indonesia atau justru sedang mengkhianati masyarakat dan para kadernya sendiri dengan sentimen keagamaan serta jargon sebagai parti bersih Sayangnya, banyak masyarakat dan orang-orang di dalam tubuh PKS ini pun tidak menyadarinya Bagian tersebut akan saya jelaskan secara singkat di akhir cerita saya Dan sekarang saya ingin berbagi dulu kepada para pembaca mengenai sistem pengkaderan PKS yang sangat canggih dan sistematis Sehingga dalam waktu singkat membuatnya menjadi parti besar Saya waktu mahasiswa adalah kader PKS mulai dari Amsyriah sampai ke Amjahriah Mulai dari saya masih sembunyi-sembunyi dalam berdakwah sampai ke fase dakwah secara terang-terangan Sejak PKS masih bernama PK sampai kemudian menjadi PKS Dalam struktur pengkaderan PKS di kampus ada beberapa lingkaran yakni inti yang disebut Majelis Juro'ah atau MS Lingkaran kedua yakni Majelis Besar atau MD Dan lingkaran tiga yang menjadi corong dakwah seperti Senat, BPM atau MPM Dan lembaga kerohanian Islam Jenjangnya adalah mulai dari lembaga dakwah tingkat jurusan, fakultas sampai ke universitas Jika di universitas tersebut terdapat asrama dan punya kegiatan kemahasiswaan Maka disanapun pasti ada struktur seperti yang telah saya terangkan Universitas biasanya akan berhubungan dengan PKS terkait perkembangan politik kampus maupun perkembangan politik nasional Dari sanalah basis PKS dalam melakukan pergerakan-pergerakan politik dalam negeri atas nama mahasiswa baik itu yang berwujud demonstrasi ataupun pergerakan lainnya Sistem pergerakan, pengkaderan, dan struktur lingkaran yang terjadi di dunia kampus sama persis dengan yang terjadi di tingkat nasional Kembali ke dalam struktur lingkaran PKS di kampus Orang-orang yang duduk di MS jumlahnya biasanya tidak banyak dan orang-orangnya adalah orang-orang yang terpilih Kebanyakan yang menjadi anggota MS adalah mahasiswa yang memang sudah dikader sejak SMU Tapi tidak banyak juga yang berhasil masuk ke dalam MS dari orang-orang yang telah dikader pada saat kuliah Saya termasuk orang yang masuk ke dalam lingkaran MS yang baru dikader Pada saat kuliah dan menduduki posisi sebagai mas ulah di asrama UI Sehingga saya punya akses langsung untuk berdiskusi dengan mas ulah tingkat universitas Dari sini juga saya akhirnya banyak tahu sistem dalam PKS meskipun saya pada tingkat fakultas hanya masuk sampai tingkat MD Dalam MS dan MD memiliki mas ulah atau pemimpin untuk keanggota IHWA dan mas ulah pemimpin untuk keanggota IHWA Masing-masing mas ulah ini membawai MS secara keseluruhan dan ada juga mas ulah yang membawai sayap-sayap dakwah Yakni sayap tarbiah mengurusi pengkaderan khusus untuk IHWA seperti pemetaan likuat, materi likuat, dan lain-lain Sayap siar mengurusi siar islam khususnya dalam lembaga kerohamian formal dan menjaring kader baru Dan sayap sosial dan politik menguruskan kuah dalam bidang lembaga formal kampus yakni BEM dan MPM Di lingkaran kedua adalah majelis besar Anggotanya adalah IHWA yang sudah dikader juga dan tinggal menerima keputusan dari MS untuk dilaksanakan Jadi MS ini adalah think tank dari seluruh kegiatan yang terjadi di kampus Apabila kader PKS duduk sebagai ketua BEM atau Senat atau MPM atau BBM Maka semua kegiatannya harus mendapat izin dari MS Dan memang biasanya berbagai agenda di BEM atau Senat dan MPM atau BBM ini dibuat oleh MS Bagaimana sistem pengkaderan PKS itu sendiri? Bagaimana PKS mengubah seorang menjadi kader yang militan? Jalan pertama adalah menguasai Senat BEM, BBM, dan MPM Apabila lembaga formal ini sudah dikuasai Maka akan mudah untuk membuat kebijakan Terutama pada masa penerimaan mahasiswa baru Saat orientasi mahasiswa baru Biasanya mereka akan dibentuk kelompok kecil Halakah dan IHWA PKS akan berperan seperti mentor Kegiatan ini akan berlanjut rutin selama masa perkulian Di mana halakah ini akan berkumpul satu minggu sekali Dari sinilah biasanya akan terjaring orang-orang yang kemudian akan menjadi ikuan militan Bahkan orang yang sebelumnya tidak pakai jilbab dan sangat gaul bisa menjadi seorang akhwat yang sangat pemalu Namun juga sangat militan Agenda utama kami adalah membentuk manhad Islamiyah di Indonesia Menuju daulah Islamiyah Mirip dengan sistem kilafah Islamiyah dari HTI Dokterin utama dalam sistem jamaah PKS Yang juga menamakan dirinya sebagai jamaah Iwanul Muslimin ini adalah Sebagai jamaah Iwanul Muslimin ini adalah Nahnudu'at kubla kuli syaih dan sami nawatana Dua dokterin inilah yang membuat kami semua menjadi orang yang sangat loyal dan militan Setiap instruksi yang diberikan dari Masullah ataupun murah biah kami Akan kami pasti patuhi meskipun kami tidak benar-benar paham tujuannya Seperti menyumbang, mengikuti demonstrasi, meskipun harus polos kuliah dan lain-lain Selama saya aktif di pergerakan ini Saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang berhenti menjadi aktivis Dewan Kampus atau ADK Dulu saya merasa kasian dengan mereka Karena saya tahu, diberitahu oleh murah bi kami Dan juga seringkali dibahas dalam tauji atau tausiyah semacam kultum Bahwa dalam dakwah ini selalu akan ada orang-orang yang terjatuh di jalan dakwah Mereka adalah orang futur berbalik ke belakang Orang-orang ini biasanya kami label sebagai anggota basah, barisan sakit hati Saya mempercayai semuanya Sampai akhirnya saya pun merasa tidak cocok lagi untuk berada di sana Dan memutuskan untuk keluar dari ADK Padahal saya dulu sudah diproyeksikan sebagai ADK abadi Orang yang akan menjadi aktivis dakwah kampus selamanya dengan cara menjadi dosen atau karyawan tetap di kampus Ada beberapa alasan yang membuat saya mengambil keputusan untuk keluar Antara lain, adanya eksklusifisme antara kami para ADK dengan orang-orang di luar ADK Kami para ADK adalah orang-orang kos atau orang khusus dan mereka adalah orang amah, orang umum Orang kos adalah orang yang sudah mengikuti tarbiah dan mengikuti tikor, tikoat, semacam halakah tapi lebih khusus lagi Dan orang amah adalah orang yang belum mengenal tarbiah Para ikwah, terutama para ADK Tidak akan mau menikah dengan amah karena mereka dapat membuat orang kos seperti kami menjadi putur Bahkan bisa membuat kami terlempar dari jalan dakwah Istilah kos dan amah ini membuat saya merasa tidak natural dan tidak manusiawi Dalam menghadapi teman saya yang amah Saya diajarkan bahwa mereka adalah matu, objek dakwah saya Jika saya bisa menarik mereka ke dalam sistem kami, apalagi bisa menjadi ADK Maka kami akan dapat pahala yang sangat besar Saya merasa menjadi berdagang dengan teman saya Yang dulunya sebelum menjadi ADK adalah sahabat saya Saya merasa tidak memanusiakan teman saya dan lebih memandang mereka sebagai objek dakwah Dalam nikoat ataupun tawroh, saya juga ada beberapa hal yang membuat saya tidak seret Seperti bahwa saya harus lebih mengutamakan nikoat daripada kepentingan orang tua dan keluarga saya Bahkan, bahkan saya pernah diberitahu bahwa bila sudah ada panggilan nikoat Meski orang tua saya sakit dan harus menjaganya Maka saya harus tetap datang nikoat Entah mengapa selama beberapa tahun saya bisa menerima konsep yang kurang manusiawi ini Hal lain adalah saya tidak boleh mengikuti kajian di luar nikoat saya Padahal setahu saya bahwa kebenaran itu tidak hanya milik nikoat saja Padahal setahu saya bahwa kebenaran itu tidak hanya milik likoat saya Masih banyak sekali kebenaran di luar sana Bahkan, buku bacaan pun diatur Di mana ada banyak buku yang saya sangat berguna untuk menambah bawasan keislaman saya Seperti buku yang mengejarkan tentang hakikat Islam Namun oleh murabi saya dilarang Untuk hal ini saya membangkak Karena seandainya Islam itu memang benar rahmatan lila alamin Untuk hal ini saya membangkak Karena seandainya Islam itu memang benar rahmatan lila alamin Maka ilmunya pun pasti sangat luas dan tidak hanya monopoli orang-orang di PKS mata Dan hal yang paling mengusik saya adalah selama saya mengkaji di likoat Ataupun mengikuti taujiah atau tausiah Dalam suruh ataupun dauruh-dauruh atau training Saya merasa lebih banyak diajarkan tentang kebencian terhadap agama atau aliran lain Seperti bagaimana kejamnya kaum Nasuro atau Nasrani Yang mempantai saudara kami di pusu Yahudi yang mempantai saudara kami di Palestina Jil yang memusuhi kami NII yang sesat Teman-teman selafi yang mengganggu kami dan seterusnya Sampai-sampai akibat begitu terinternalisasinya hal tersebut Ketika saya mengikuti terbiaya universitas dan sedang makan siap Saya dan teman-teman menganggap Yang sedang kami makan dan telan itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasoro Doa-doa kami pun selalu secara khusus ketika kunut Adalah untuk menjahit-menjahit di Palestina dan Afganistan Kadang saya berpikir Kapan kita berdoa untuk pahlawan perjuangan di Indonesia Yang telah menghadiahkan kemerdekaan terhadap kita Sejujurnya Saya lebih tersentuh dan bisa menangis terseduh-seduh ketika dibacakan ayat-ayat Seperti surat al-Rahman yang menceritakan cinta ilahi ketimbang surat Seperti al-Niyamah yang menceritakan asetnya Kebencian sangat bertentangan dengan hati murani saya Karena saya sangat percaya dengan ayat yang mengatakan bahwa Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih cepat dari murkanya Yang artinya cinta Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya dapat menghapus kemarahannya Terhadap umat manusia Inilah sebabnya Mengapa disini hati saya merasa sangat kering saat mengikuti tausiyah dan tauji Yang senampiasa bercerita tentang keperangan dan kebencian Semua genjalan-genjalan yang saya rasakan akhirnya meledak ketika saya kemudian tau Dari sumber yang terpercaya dalam pemerintahan Juga dari petinggi PKS sendiri tentang agenda yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya Dan pastinya juga tidak diketahui oleh orang-orang se-level saya Atau bahkan pun pengurus inti PKS Agenda utama PKS adalah menghancurkan budaya Indonesia Melalui inovasi budaya Arab Saudi Banyak sekali indikasi yang saya rasakan langsung pada saat menjadi adeka Seperti upaya kami untuk menghalang-halangi acara seni, budaya, musik, dan lain-lain Hingga berbagai upaya kami agar bisa memboikot mata kuliah ilmu budaya dasar atau IBD Saya ingat dulu karena saya begitu termakan doktrin bahwa mata kuliah IBD tidak berguna dan bisa melemahkan iman Saya seringkali membulos kalau ada latihan menarik sampai saya sempat dikunci teman-teman saya Kembali kepada agenda PKS ini Sebagai perpanjangan tangan dari kerajaan Saudi Tujuan utamanya adalah agar kekuasaan Arab bisa mencapai Indonesia Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam Dan merupakan umat muslim terbesar di dunia Bahkan jika seluruh umat muslim di timur tengah disatukan Umat muslim Indonesia masih jauh lebih banyak Untuk itu agar dapat bertahan secara ekonomi Maka Arab Saudi harus bisa merebut Indonesia Dan cara yang paling jidu adalah melalui inovasi kebudayaan Islam dibuat menjadi satu dengan kebudayaan Arab Sehingga budaya Arab akan dianggap Islam oleh masyarakat Indonesia Yang relatif masih kurang terdidik Dan secara emosional masih sangat panatik terhadap agama Ketika kebudayaan lokal sudah bisa dihilangkan Dan kebudayaan Arab yang disamarkan sebagai selam dapat berpuasa Maka orang-orang akan menjadi begitu panatik Buta bahkan fundamentalis Dan tidak bisa lagi mengapresiasi agama lain dan budaya lokal Lalu bila kebudayaan Nusantara sudah sampai dianggap musrik atau bedah Maka saat itulah NKRI akan bubar Orang-orang yang pulaunya diuni oleh mayoritas non muslim Atau yang masih memegang budaya lokal di Indonesia Akan meminta merdeka Pulau-pulau di Indonesia akan terpecah belah Dan pada saat itulah orang-orang ini akan bagi-bagi kue Peta rencananya adalah bagian pulau di Indonesia Yang mayoritasnya Islam akan dikuasai oleh Arab Sedangkan daerah yang penduduknya mayoritas Kristen akan dikuasai oleh Amerika Lalu daerah-daerah yang mayoritasnya penduduknya beragama Hindu, Buddha, animisme, dan lain-lain akan dikuasai oleh China Tidak banyak orang PKS yang tahu soal ini Hanya setelitir saja yang memahaminya Mereka menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan Agar dapat lebih memudahkan agendanya Sentimen keagaman terus dipakai untuk meraih simpati masyarakat Sehingga berbagai produk kebijakan seperti Berda, Syariah, Undang-Undang, APB, dan lain-lain Yang rata-rata hanya sekedar mengurus masalah cara berpaktian semata Akan dengan bangganya diterima oleh masyarakat muslim yang naib sebagai keberhasilan Islam Masyarakat kita lupa bahwa sampai saat ini PKS belum menghasilkan produk yang dapat memajukan ekonomi Menyelesaikan permasalahan kesehatan, pendidikan, mencegahan bencana alam, korupsi, trafficking Tayangan TV yang semakin memperbuduh masyarakat Dan permasalahan lain yang lebih real Dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita Kepimbang sekedar mengatur cara orang dewasa berpakaian dan berberi laku Jangan terburu-buru a priori dan menganggap tulisan mengenai pengalaman saya ini adalah black campaign Saya hanya renungkan dengan hati nurani yang dalam Tidak ada kepentingan saya selain hanya menyampaikan kebenaran Saya tahu resiko apa yang ada di lapang saya dan siapa yang saya hadapi Tapi saya lebih takut menjadi bagian dari orang yang sulim Karena tahu kebenaran, namun tidak bersuara Rasa cinta saya bagi negeri yang sudah memberi saya kehidupan ini Menutupi rasa takut saya Saya yakin siapa yang berjalan dalam kebenaran Maka kebenaran akan melindunginya Buat rekan saya, murafi saya, sahabat-sahabat saya Dulu sesama ikwa Saya mencintai kalian semua Dan akan terus mencintai kalian Saya berharap persaudaraan kita tetap terjalin Karena bukanlah partai atau agama yang mempersaudarakan kita Tapi karena kita satu umat manusia Anak cucu adalah Kalau bahasa teman saya Kita menjadi saudara karena kita menghirup udara yang sama Makanya kita disebut saudara Semoga pengalaman saya ini dapat menjadi bahan renungan para jamaah beskubiah Dalam menentukan pilihan pemimpin yang akan membawa kapal Indonesia Menuju masyarakat yang bahagia Makmur dan sentosa Yang memiliki jati diri dan menghargai kebudayaan nusantara Terima kasih telah menonton!